Sejarah mencatat bahwa tidak mudah bagi Gajah Mada untuk dapat menaklukan Bali. Itu disebabkan oleh pertahanan kerajaan Bali yang demikian kuat di bawah kendali Ki Keboiwo dan Ki Pasung Krikis. Majapahit harus mengerahkan pasukan besar-besaran untuk mengepung Bali dari segala penjuru. Tapi semua itu belum cukup. Mahapati Gajah Mada sebagai pemegang kemando harus melakukan tipu daya juga supaya berhasil membuat Bali tunduk kepada Majapahit. Pemirsa, kali ini Tutsugi akan menuturkan cerita menarik dibalik takluknya Bali kepada Majapahit pada tahun 1343. Cerita ini dinukil dari buku karya Cokorda Rakeputra yang berjudul Baba Dalam, Warih Ida Dalam Sri Aji Krishna Kepakisan. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak setelah ini. Raja Bali yang berkuasa pada saat itu yakni Astasura Ratna Bumi Banten menolak pemikiran Majapahit untuk penyatuan Nusantara. Akibatnya, Majapahit menyiapkan pasukan besar-besaran untuk dikirim ke Bali di bawah kemando Gajah Mada dan disertai para Arya sebagai pimpinan pasukan. Awalnya, setelah berlabuh di pantai Lebih Kianyar, rombongan Gajah Mada mengibarkan benera putih sebagai pertanda bahwa kedatangan mereka membawa misi damai. Maka dari itu mereka disambut dengan upacara kehormatan oleh Kipasungkrikis dan Ki Kebuiwe. Rombongan Gajah Mada diantarkan ke belah batu untuk menginap di rumah Kiai Karang Buncing dan selanjutnya disuguhi makanan dan hiburan kesenian. Kesokan harinya, barulah rombongan itu diantar ke Istana Medahulu untuk menghadap Raja Astasura Ratna Bumi Banten. Diceritakan, rombongan dari Majapahit itu disambut dengan upacara kebesaran. Raja berdahulu duduk di atas singa sana tinggi memegang busur dengan anak panah yang siap dibidikan untuk membunuh siapa saja yang berani menenggadah melihat wajah beliau. Raja menanyakan maksud kedatangan Gajah Mada ke Bali. Gajah Mada pun menerapkan muselihatnya dengan mengaturkan sembah, lalu mengatakan bahwa ia diutus dengan dua maksud. Pertama, mempersembahkan Majapahit sebagai taklukan beginda. Kedua, memohon agar Ki Kebuiwe diperkenankan dibawa ke Jawa untuk dinikahkan dengan putri cantik yang sepadan. Semua permohonan Gajah Mada langsung dikabulkan dan acara dilanjutkan dengan jamuan makan. Dalam jamuan itu, lagi-lagi Gajah Mada menerapkan tipu daya. Untuk dapat melihat raja yang konon berwajah babi itu, ia bilang tidak makan daging. Ia hanya menyantap sayur kangkung dan pakis serta minum dengan kendi. Pada saat makan sayur yang panjang dan minum dengan kendi, Gajah Mada sempat menengadah melihat wajah raja bedahulu. Perilaku Gajah Mada itu membuat raja murka. Namun, mengingat Gajah Mada utusan kerajaan dan sedang makan, maka sesuai aturan tidak dibenarkan untuk dibunuh. Raja bedahulu jadi sadar bahwa kedatangan Gajah Mada ke Bali adalah suatu tipu muslihan. Dan beliau juga menyadari bahwa itu merupakan pertanda buruk. Menengar bisikan jiwanya bahwa beliau tidak mungkin mengalahkan Majapahit, maka beliau lalu meninggalkan istana untuk bertapa dan kerajaan diserahkan kepada Kipasunggerigis. Sementara Ki Kebu Iwo dibawa ke Jawa oleh Gajah Mada. Janji mengawinkan Ki Kebu Iwo dengan seorang putri juga tipu muslihat Gajah Mada. Ketika sampai di Jawa, dikatakan bahwa sebelum menikah, sang putri ingin dibuatkan sumur sebagai persyaratan. Ki Kebu Iwo setuju. Ketika menggali sumur dan sedang berada di dasar sumur, Ki Kebu Iwo lalu ditimbuni batu agar ia mati. Namun, di luar dugaan, batu-batu itu terlempar kembali ke atas dan menimpa banyak orang hingga mati. Kendati tahu dirinya sedang diperdaya, Ki Kebu Iwo rela mati. Ia mengalah dan memberitahu rahasia kematiannya. Untuk dapat membunuhnya, ia harus ditimbuni dengan kapur dan air jeruk. Tetapi Ki Kebu Iwo juga berpesan, apabila kelihatan api di Bukit Makendit, itu artinya ia minta kurban kepada rakyat Majapahit. Walaupun Raja Beda Hulu dan Ki Kebu Iwo sudah tidak ada, Bali belum mau tunduk kepada Majapahit karena masih ada kipasung krigis. Melihat keadaan itu, Majapahit memutuskan untuk menaklukkan Bali dengan melakukan penyerangan. Pada hari Sanisara Klingon Krulut tahun 1343 Masehi, pasukan perang yang dipimpin oleh Gajah Mada dan para area berangkat dari Pantai Bubat. Kerajaan Bali diserang dari berbagai penjuru. Gajah Mada bersama Kiai Kulawangsa dan Wita Dharma menyerang dari sebelah timur Gunung Agung. Area Damar, area Sentong, dan area Kutawaringin menyerang dari utara. Sedangkan area Kencang, area Bertengah, area Blok, area Kenuruhan, dan area Pengalasan menyerang dari selatan Pulau Bali. Penyerangan dilakukan serentak setelah diberi tanah sinar kukus di langit. Serangan Gajah Mada dari timur dihadang oleh Laskar Baliaga yang dipimpin Ketunjung Biru dari Tenganan dan Sikopang dari Seraya. Kedua pati itu gugur sehingga Bali bagian timur dapat dikuasai oleh Gajah Mada. Serangan dari utara yang dipimpin area Damar dihadang dengan gigih oleh Laskar Bali pimpinan Kigirikmana dari Ularan dan Kibuan dari Batur. Pertempuran sengit pun berkecamuk dan akhirnya Kigirikmana dan Kibuan gugur. Serangan dari selatan yang dipimpin oleh area Kencang mendapat perlawanan sengit dari Laskar Bali yang dipimpin Kitambak dari Jimbaran dan Tumenggung di Gedung Basur. Pertempuran hebat yang terjadi di Kute itu menyebabkan Kitambak gugur begitu pula Kiguduk Basur. Dengan gugurnya para pimpinan Laskar Bali, pasukan yang tersisa lari cerai-berai menyelamatkan diri. Namun Bali belum mau duduk juga, masih ada Kipas Unggerigis di Tengkulak yang siap menyongsong pasukan Majapahit. Meskipun Gajah Mada merasa telah mendapat kebenangan, tetapi masih juga mencari akal agar dapat menaklukkan Kipas Unggerigis tanpa pertumpahan darah. Maka diiringi para area, Gajah Mada lalu datang ke Tengkulak dengan mengibarkan benera putih sebagai tanda perdamaian. Kedatangan Gajah Mada diterima dengan baik oleh Kipas Unggerigis, sekalipun ia tahu bahwa Gajah Mada seorang perwira yang sangat berbahaya. Dan benar belaka, Gajah Mada kemudian memasang strategi ajian bernama Aji Suksuma Kajanardanan yang berarti ilmu licin Dewa Wisnu untuk menundukkan Kipas Unggerigis. Demikianlah, akhirnya Kipas Unggerigis menyatakan rakluk kepada Gajah Mada, dan putranya yang bernama Kipas Unggerigis disarankan tidak melawan atas kekalahan ayahnya. Ia tetap tinggal di Tengkulak tanpa jabatan. Pada saat tentara Majapahit masih berada di Tengkulak dan Kipas Unggerigis telah menyerah, tiba utusan dari Majapahit bernama Kuda Pengasih membawa pesan dari Maharaja Putri agar Gajah Mada segera kembali dan membawa Kipas Unggerigis ke Jawa. Sebelum meninggalkan Bali, Gajah Mada memerintahkan agar para area masing-masing menempati daerah di seluruh pelosok Bali guna menjaga keamanan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.